Untuk bergembira pada sesuatu yang memang pantas untuk kita gembira Maka mereka seridaknya bergembira dengan dua hal itu Para ahli tafsir mengatakan Alhamdulillah Pada malam hari ini Saya bersyukur Dan insyaallah kita semua bersyukur Kita bersama diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk bergembira pada sesuatu yang memang pantas untuk kita gembira Jarang-jarang di dalam Al-Quran Bapak Ibu Allah SWT memerintahkan kita untuk gembira Untuk bersuka cita dengan bahasa yang jelas Dengan bahasa yang tegas Salah satu dari sedikit tempat di Al-Quran Dimana Allah minta kita untuk bersuka cita bergembira Adalah dalam firman Allah Katakanlah wahai Muhammad Ini pesan Allah untuk kepada kita semua Katakan kepada semua umat Dengan karunia Allah dan rahmatnya Maka mereka seridaknya bergembira dengan dua hal itu Para ahli tafsir mengatakan Apa itu Fadlullah atau karunia Allah Kata para ulama itu artinya Al-Quran Jadi hadirnya Al-Quran Itu menjadi sumber kegembiraan kita Bapak-bapak dan ibu Kalau ingin bergembira dalam kehidupan dunia Jangan jauh-jauh dari Al-Quran Walaupun kita mungkin tidak fasih membaca Al-Quran Tidak seindah suara Seperti suara korek tadi Tapi hanya sekadar kita gembira saja Berdekatan dengan Al-Quran Maka insyaAllah Kita akan mendapat Barakah dan syafaat Al-Quran Yang kedua dalam ayat itu Yang Allah subhanahu wa ta'ala Minta kita untuk bersyukur dan bersuka cika Bergembira adalah rahmatinya Rahmatnya Kata para ulama Rahmat di dalam ayat ini Maksudnya adalah Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad S.A.W Jadi pada malam hari ini Kita gembira memang Pada tempat yang seharusnya Kadang-kadang Bapak Ibu Dalam kehidupan ini Kegembiraan kita letakkan Pada sesuatu yang tidak pantas Kadang-kadang pada sesuatu yang kecil Yang remeh nilainya Maka saya ajak Pada malam hari ini Semua kita tanpa kecuali Mari kita letakkan Kesukaan cintaan kita Kegembiraan kita Utamanya adalah Pada hadirnya Lahirnya Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad S.A.W Mari bersama kita baca Salawat untuk beliau Salawat Ibrahim Atau salawat di kasyahud akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim Wa ala ala sayyidina Ibrahim Wa bari ala ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Kama bari ala 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 al Pak Konjir, kelewatan tupengan ya Pak, mestinya tadi Pak Konjir menerima tupen, jadi anak-anak Bapak, warga Indonesia yang ada di Penang di Permai ini pada malam hari ini juga bertasyakur, memperingati 39 tahun dari Permai Utara Alhamdulillah jadi kalau boleh kita membawa pesan Rasul yang menyampaikan siapa yang tidak bisa terima kasih kepada manusia maka orang itu sulit diharapkan pandai bersyukur kepada Allah jadi bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang telah berjasa, orang yang membimbing, orang yang mengayomi, orang yang menasihati, itu juga bagian dari syukur kita kepada Allah maka kalau kita boleh bawa hadis ini pada malam hari ini saya mewakili semua teman-teman dari Permai Utara menyampaikan terima kasih kepada Pak Konjir ya dan seluruh sahabat yang ada di konsulat jenderal Alhamdulillah berkat juga dukungan dan juga pembimbingan dan pembinaan dari beliau-beliau Alhamdulillah warga Indonesia yang ada di utara Malaysia khususnya di Penang ini Alhamdulillah bisa beraktifitas dengan sebaik-baiknya salah satu buktinya pada malam hari ini kita bersilatuh roh Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian saya mengajak pertama dalam awal dari apa silatuh roh ini saya mengajak Bapak Ibu untuk niatkan niatkan hadir kita ini untuk menambah ilmu tidak hanya kita bergembira dengan kehadiran Rasul tapi juga agar bertambah pengetahuan kita agar bertambah kefahaman kita terhadap agama yang kita akui sebagai Ismatu Ambrina yang namanya agama itu pegangan dalam kehidupan kita apa yang kita pegang harus kita faham karena memang Al-Islam binur wa'asasun alam ilmi agama Islam itu adalah agama yang asasnya adalah ilmu pengetahuan maka ketika kita hadir dalam kesempatan ini saya ajak mari kita tanamkan dalam diri kita niat untuk menambah ilmu semangat menuntut ilmu sebagaimana Rasul dulu diminta oleh Allah untuk berdoa cuma satu hal di dunia ini yang Allah minta Rasul untuk minta tambah apa itu? wala ta'jal bil-Quran min qabli ayyukda ilaika wahyuh wakur rabbi zidni ilmah jadi Allah tidak pernah minta kepada Rasul untuk wakur rabbi zidni malan tidak ya Allah tambahkan uang saya tidak pernah secara langsung diminta oleh Allah wakur rabbi zidni jahat ya Allah naikkan jabatan saya tidak pernah hanya satu doa minta tambah yang langsung Allah sampaikan kepada Rasul wakur rabbi zidni ilmah ya Allah tambahkanlah ilmuku nah ini saya ingin sampaikan kepada bapak bapak ibu semua yang sangat saya hormati yang sangat berbahagia bapak bapak ibu tuan tuan puan puan yuk dalam setiap aktivitas kita jadikanlah aktivitas itu sebagai jalan kita untuk menambah pengetahuan yang namanya menambah pengetahuan tidak harus atau tidak semata dengan kita masuk ke dalam suatu perguruan tinggi misalnya tidak mesti harus duduk di kelas tidak mesti atau harus dengan pengajian seperti ini tapi setiap langkah kita kita jadikan sebagai jalan untuk menambah pengetahuan dan kebaikan wakul roh di zilni ayam selamat menikmati